musik mencoba menuju ke arah P apakah P akan coba ditumbangin begitu saja satu kali kobonya ternyata dengan basic ketik yang dikeluarkan gak berhasil sedangkan Lumina masih mau lebih Arapai dan Esrek disana iat kotoknya gak berhasil ngerai seorang Pai sebuah inisiat terhadap Esmeralda yang ada di depan jadi bisa dibilang ini pertama kalinya Sally Boy untuk kesulitan berhasil mendapatkan blue buff yang dia miliki dan kayaknya Sally Boy udah coba untuk mengatasinya caranya adalah dengan dia sabar untuk mendapatkan parpolnya dia baru dapetin parpolnya di belitnya keempat profesor satu buah mystery shopnya dia bakal lebih cepat lagi untuk mendapatkan satu poin ada lumba-lumba aman bakal coba dikejar dikabar oleh soal Sally Boy versik pun datang bayi macan mengambung dan ring berhasil mendapatkan satu poin di arah bottom lane versik sakaratul maut di arah bottom lane ini bisa menjadi bencana ini bisa menjadi bahaya bakal coba dikejar begitu saja Leo Murphy langsung berhasil mendapatkan bayi macan bayi macan harus tumbah bersama dengan Clover tapi Lumina mengambung dengan satu buah pada Esrek Clover kalian bakal menjemurkan dengan air madukun dan lagi-lagi Leo Murphy bermain yang cukup bagus ada seorang aman lumba set the day reknya membantu dengan ada kalau menurut gue mendapatkan satu buah udil tadi dan versik bakal coba untuk dapetin satu buah tartem ada udil disana dibalikan keadaannya get sonata tartem lagi-lagi diamankan oleh tim evos legend 19 ribu gold sementara itu Rano serta paling star mau dibagi belakangnya udil pun langsung hadir akan kekeososol yang dikeluarkan yap anti-maze dibombardir habis langsung menghilang sudah damage yang aktif tapi begitu saja langsung ada lumba-lumba dihindari tapi damage dari soal versi terlalu sakit terlalu sakit bayi macet masih mendapatkan poin tambahan lagi iyo ini dia saat dibuka dead sonatanya dibuka begitu saja menurut seorang Clover Luminaen gak ada cover untuk Sally Boy dan Miracle Boy bakal Luminaen dipukul begitu yang burungnya udah mulai sakit perut dan Leo Borbi terkena lumba-lumba sakit banget siap tau dilapatkan dari seorang Luminaen udah nangkep sih kalau sekarang tapi Leo Borbi bakal coba juga ada seorang seorang Luminaen terpukul dan satu hit dead sonata bahkan bakal di aras kembali Sally Boy berhasil mendapatkan satu buah parfum bumpnya permainan dari Alter Ego adalah dia mengubah disini alisnya yang bakal jadi support Clover dan Flickernya berhasil mendapatkan satu buah poin tapi bahkan Leo Borbi disambet begitu saja dua Arsila looking for triple kill tapi ternyata Luminaen gak berhasil mendapatkan satu buah VD Airstream di arbat temen antara Event Legend versus Alter Ego akankah bisa membantu mengendapatkan kalau diambil sama versi pakai panah bro Sally Boy gak boleh offside kayak gini satu buah lumba-lumba masih bisa didanjakan ada satu buah order brilliant Ahmad tembak akan masuk Ahmad masuk arah flaka dan disana masih ada satu buah lumba-lumba yang disembur aja ke arah seorang Ahmad bagian tengah udah mulai masuk juga tapi Antimed berada sendirian di paling depan teman-teman Sally Boy harus mundur dengan sedikit HP yang dia miliki repast time udah dikeluarkan juga hei ada Flameshot yang hampir aja menghilangkan lihat fans udah mulai fokus tercuali Luminaen bakal dikit sebegitu aja bedanya dari Strike-nya dan BKG didapatkan dan Sonata mencoba-coba terpukar Leo Murphy harus hilang dan ini pencadah pada Strike juga dikeluarkan Sally Boy dan ini adalah kepecahan Wind Red 100% dari Alter Ego pecah sudah Wind Red Alter Ego ini bercana wow langsung saja kita masuk ke game ya kedua siang-siang makan udon let's go ke Land of Dawn berbeda Sally Boy bakal dicoba dikejar ternyata Udil menjadi pilihan langsung ada final ball Xamaran Naivor naik disana belum ada cover Rekat dia masih level 2 versi berhasil 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 diharap langkah sana dia bisa berikan terlambat Udil Udil dapetin satu poin tambahan dapetin double kill dan pahit disana masih cuma diajar satu play bisa tidak berhasil kerugian cukup banyak untuk tim Alter Ego Sally Boy menjadi korbannya lewat dua orang yang berhasil ditumbangkan dan sekarang tartelnya menjadi miliki pos tanpa adanya gangguan seorang udil sedangkan versi lihat ini dia head to head dengan di posisi pertama posisi kedua antara kedua belah jungler sang bayi macan dan The Miracle Boy bisa dibilang ini kalau misalkan dari secara head to head apalagi di early game-nya bisa dibilang versi lebih unggul jauh banget dari segi rotasi bahkan dia belum tumbang sama sekali di game kali ini walaupun kita bisa di umur yang sangat muda bisa memberikan permainan luar biasa tapi selipat mereka kembang di tumbang lagi oleh seorang loper dengan itu flower-nya bakal di belakang sana udil berfollow up yang baik bahkan versi dapetin 1 poin tawar untuk selam berbilan baik bakal dikejar begitu saja dapetin dalam long game di arah top lane ini pencana untuk tim alterigo 6-0 tanpa balas tapi Ahmad untuk sekarang kita lihat aja masih bisa digocek oleh anti-batch bahkan Ahmadnya naganya gosong di dalam inner target evo jelanya harus pergi dari arah tersebut tapi untuk sekarang kita lihat selibaya dari bagian tengah mega kill berhasil didapatkan oleh versi mendadang langsung begitu aja berhasil menangkap seorang udil tapi udah bakal dicabik-cabik dan langsung ditumbangkan lanjut seru lebih naik ada RKT buat anteper berhasil menyampaikan seru lebih naik tapi Sally Boy dan cowboy masih mau lebih naik pernah Flation mersatau seorang bayi macet tapi ditukar dengan adanya seorang Sally Boy dan wipe out untuk tim alterigo seorang wreck dan bahkan versi yang masih mau lebih aman dan dituju ke Aprilia apapun yang terjadi naik pernah double kita bakal seru lebih naik ultimate kerasukan bang Tato dan bakal langsung disini mau numpakan alterigo tersisa seorang Sally dan mendekelboy bahkan painnya juga bakal coba dikendirir oleh seorang versi pada belakang dimakan begitu saja gak peduli apapun yang terjadi bahkan tadi tiba-tiba ada udil harusnya tapi gak jadi karena terlalu riskan ketika ditumbangin luminez saya Leo Murphy harus mundur damage yang terlalu besar eksekutif real tapi terjata di sisi lain ada damage yang dimakan oleh seorang Leo Murphy amat mau ditumpangin begitu saja crossbow teker dari Sally dan mendekelboy memilih untuk mundur terlebih dahulu dan udil versi bekati dan wipe out oh my god ini bencana ini pertama kalinya alterigo terwipe oleh tim evos legends dua kali berturut-turut dan bahkan kali ini lihat dari segi minionnya di menit yang ke-8 sudah mulai di zoning out semua bottom lane mungkin bakal didapatkan dan bakal dipaksa wilah sakit banget damage nya dan ini dia Benedetta nya cuma satu satunya Benedetta jungler yang benar-benar efektif dari semua yang dipakai oleh tim-tim MPL dan lihat naik-menaiknya ke arah belakang dan dia selalu meng-cutting ingat dia gak peduli apapun yang terjadi mau di base di dalam base apapun yang terjadi kalau bisa depan congornya dia ada musuh disikat disikat oleh versik tadi dia bakal coba bebas Celebrity Medical Boy menuju ke arah seorang RKT dipasar dengan Flapshot nya harusnya ditumbangkan begitu saja satu udah dihemakan udah ada source kit yang hilang dari seorang Luminaire Ahmad menuju ke arah belakang Luminaire gak punya Imperial Justice lagi dan bakal lihat versiknya udah ngumpet disana Blasting Duit didapatkan kah Ahmad harus tumbang ada satu pokok ada satu pokok dan bakal klis beri didapatkan oleh seorang sang bayi macan udeli belakang tersorang diri asap umpun didapatkan tiga orang tersisa ultimate dan juga Clover harus bertahan dari Sally Boy dan juga Leo Murphy iya ini dua orang dari mau kemana agak bisa pula maunya dikoyang dia bakal begitu saja versik bakal coba untuk mengkati lihat versiknya satu kali hasaran numbangin Leo Murphy Leo Murphy pun juga harus tumbang di arah top lane terlihat dari bagaimana cara versiknya sangat haus akan killnya dia jalan di sebelah kanannya lihat para super minion udah mulai masuk karena base dari di Malterigo apakah ini gak menjadi kekalah pertama untuk Alterigo semua udah masuk ke base close moment yang udah dikeluarkan ada base di sana wipe out Evo's Legend mengaut Alterigo ditubahkan 2-0 ini bencana balisar melompat ke bagian depan dan hanya akan mengatarkan jawanya 2-0 Evo's Legend Evo's Legends membongkan sang pemunca kelas main dengan skor 2-0 Alterigo harus bertekuk kelutut dan lihat senyuman dari sang bayi macan ketika base dari Alterigo sudah ditumbangkan 2-0 Evo's Legends Legend is back maybe bener selamat menikmati selamat menikmati